Besok akan ada larangan sholat yang lebih dahsyat Karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pasti terjadi Dan ini ya Wacana-wacana untuk Wacana-wacana Upaya-upaya Memutus simpul-simpul Ajaran-ajaran Islam melalui siapa? Orang Islam sendiri Bukan melalui siapa Makanya dalam hadith riwayat Imam Ad-Darimi Sayyidina Omar bin Al-Khattab Bertanya kepada Yazid bin Huder Ya Yazid Kamu tahu siapa yang akan merobohkan Islam? Lah ya amiral mu'minin Saya gak tahu Kata Sayyidina Omar Islam ini dirobohkan oleh tiga orang Siapa? Yang pertama Ada orang alim terpeleset Mengapa terpeleset? Ya mungkin sengaja dia terpeleset Artinya apa? Yang menyebarkan faham-faham menyimpang Termasuk faham libran Di akhir zaman itu orang alim Jangan heran Loh katanya begini gak benar Katanya murtad Katanya kofor Yang bilang orang alim Ya orang alim memang Kalau bukan orang alim Siapa yang mau ikut? Kadang yang menyebarkan aliran sesat Dipanggil ustad Dipanggil buya Orangnya hafal Quran Atau Qurannya bagus Kadang dipanggil kiai Kadang dipanggil habib Dipanggil profesor, doktor Bukan orang kawih-kawih Orangnya alim Tapi terpeleset Dan ini sering saudara Kita ini Apa namanya ya Orang alim Orangnya alim Tapi terpeleset Dan gaduh biasanya Biasanya ada ulama-ulama kita Yang menanggapi Karenanya kalau ada Pernyataan-pernyataan nyelenih Gak sesuai dengan ajaran Islam Kita jaga akhidat kita Ini apa ini? Kok bilang begini? Gak sama dengan guru-guru yang dulu Tapi ini orangnya alim Oh ini zalatul alim Orang alim lagi terpeleset Yang kedua Wajidalul monafiq bil Quran Orang monafiq bersilat lidah Dengan Al-Quran Maksudnya apa? Orang-orang di luar Ahlus Sunnah Orang Wahab Termasuk orang liberal Membela ajaran-ajaran liberal Pakai Al-Quran Ajaran-ajaran yang menyimpang Dari ajaran Islam Pakai Al-Quran Apa contohnya? Misalnya nikah beda agama Yang perempuan muslimah Laki-lakinya non muslim Dari dulu kita tahu kan Gak sesah kan Bahkan kalau membenarkan Mengesahkan hukumnya murtad kufur Karena itu hukum ijimah Dalam Al-Quran Sekarang ini kan marah kan Nikah beda agama Walaupun gak ramai Tapi kan ada Dan itu ada ustadz yang membenarkan Ya pakai Al-Quran juga Ya ini Orang munafik Bersirat lidah Membenarkan kebatilan Pakai Al-Quran Jangan dikira Aliran-aliran sesat itu Gak punya dalil Punya dalil Cuma dalil disalahgunakan Itu aliran sesat Yang mana saja saudara Dalinya Al-Quran Cuma Al-Quran disalahgunakan Wahabi Wahabi ini Mensyirikan tawassul Itu pakai Al-Quran Apa? Kata Wahabi Dalam Al-Quran Waqalu ma na'buduhum Illa liyukarribuna Illallahi zulfah Mereka berkata Kami tidak menyembah Berhala itu Kecuali agar mereka Mendekatkan kami Kepada Allah Sedekat-dekatnya Nah itu Orang Islam Mayoritas umat Islam Datang ke kuburan Bertawassul Itu kan untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Datang ke makam Para wali Mendekatkan diri Pada Allah Tapi ayat dipelintir Mengapa? Karena orang musyrik Itu menyembah Kepada berhala Kalau kita Kepada nabi Kepada wali Tidak menyembah Bertawassul aja Karena menyembah Itu beda Volumenya Hakikatnya beda Antara tawassul Dengan menyembah Itu beda Dipelintir Dalil-dalil itu Ya orang-orang liberal Ya juga begitu Orang-orang liberal Ini untuk Membenarkan ajarannya Pakai dalil Al-Quran Ini namanya Orang munafik Bersilat lidah Dengan Al-Quran Ustaz Kalau misalkan di Indonesia Kebanyakan itu Perbedaan pendapat Masalah pengagungan Terhadap kuburan Seperti itu Ustaz Karena mereka berdalih Dengan tawassul Dengan pendapatnya Kalau misalkan Orang bertawassul itu Mengikuti hadis Rasulullah Tentang orang buta Itu Ustaz Banyak seperti itu Dan banyak-banyak dalil Yang mereka lontarkan Tentang masalah-masalah Tawassul Ustaz Gimana kalau misalkan Seperti itu Seperti itu Ustaz Apa bisa dikatakan Syirik Yang seperti Ustaz Jelasan Atau memang Karena emang Perbedaan pendapat Ustaz Maka Ustaz Tawassul Tawassul kepada Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jika Tawassul Tawassul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah Suafatnya Nabi Ini merupakan Bidah Dengan bentuk Tawassul tersebut Tidak mengantarkan Kepada peribadatan Karena kita tahu bahwasannya Orang-orang musyrikin dahulu Mereka juga bertawassul Dalam banyak Dalam ayat seperti Kata Allah SWT Mereka mengatakan Kami tidak menyembah mereka Kecuali Dekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya Dalam ayat yang lain Mereka mengatakan Mereka adalah Pemberi-pemberi syafaat Bagi kami Jadi orang-orang musyrikin dahulu Mereka menyembah Sesembahan-seembahan mereka Seperti Lata, Uza Dan yang lainnya Dalam rangka untuk menyembah Allah Perhatikan di sini Jadi mereka menyembah Sesembahan-seembahan mereka Dalam rangka untuk menyembah Allah Jadi mereka masuk Dalam kesirikan Dalam bab syafaat Akan tapi Kalau mereka minta syafaat Kepada Sesembahan-seembahan mereka Disertai dengan peribadatan Disertai dengan peribadatan Sehingga mereka terjunumus Dalam kesirikan Entah dengan menyembeli Untuk mereka Entah dengan meminta Kepada mereka Entah dengan Ketundukan Kerendahan dihadapan Semban-seembahan mereka tersebut Sehingga mereka Bukan hanya Sekedar bertawasul Secara murni Tetapi disertai dengan Peribadatan-peribadatan Kepada Semban-sembahan tersebut Ada pun praktek Yang dilakukan oleh Sebagian kaum muslim Tidaklah pergi ke ke kuburan Nabi Mereka mengatakan Ya Rasulullah Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar saya gini dan demikian Mohonkanlah kepada Allah Kalau hanya sekedar ini Maka ini bid'ah Bukan apa? Bukan syirik Karena dia tidak ada Bentuk peribadatan Kepada siapa? Kepada Rasulullah Beda kalau dia mengatakan Rasulullah tolong saya Ini kesirikan seperti ini Turunkanlah hujan bagi saya Ini kesirikan Berarti minta kepada Kepada Nabi Beda kalau permintaannya Dalam bentuk Tolong sampaikan permintaan saya Kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini bukan kesirikan Ini hanyalah apa? Bid'ah Ada pun hadis orang buta tadi Adalah minta doa Nabi Tadaklah Nabi masih hidup Tidak jadi masalah Kita sepakat bahwasannya Doanya orang yang hidup Itu bermanfaat Kemudian Tawasul seperti ini Kenapa kita cegah Dan kita larang Kita katakan bid'ah? Karena dia bisa mengantarkan Seorang kepada kesirikan Ini kenyataan Kalau tawasulnya Sampai mengantarkan kepada Peribadatan Maka terjumus dalam Kesirikan Oleh karena saya katakan Tawasul Kalau maksudnya adalah Minta kepada Nabi Ya Nabi tolong doakan saya Tolong sampaikan permintaan saya Maka ini bukan syirik Tapi apa bid'ah? Tapi dikhawatirkan Membuka pintu-pintu kesirikan Karena bisa jadi Orang itu hanya merendah Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Faham? Hukumnya Mereka sudah beranggapan Kalau misalkan seperti itu Memang sudah khilafiyah gitu Ustaz? Tidak bisa Kita bilang masalah-masalah ini Meskipun khilafiyah Kita harus tegas Kita harus tegas Karena ini pintu-pintu Sekarang masalah kuburan Pergi kuburan Beribadah ke kuburan Kalau orang bilang Khilafiyah ada saja khilafnya Ada saja ulama yang mengatakan Boleh beribadah di kuburan Ada saja Namun kita bilang ulama tidak maksum Hadis-hadis Nabi begitu banyak Menegaskan larangan untuk beribadah Di kuburan Dan mengantarkan kepada pengagungan Terhadap penghuni kuburan Nanti ada yang mengatakan Boleh minta kepada mayat Ada ulama Ada yang bolehkan Ada Ada yang bolehkan Akhirnya apa? Ini masalah khilafiyah Padahal syirik atau tauhid Oleh karena kita mengatakan Meskipun ada sebagai ulama yang bolehkan Namun kita bilang bahwasannya Para salah tidak ada yang bolehkan Itu ulama mutakhirin Abad ke-8 atau abad ke-9 Yang bolehkan tersebut Ada pun kalau kita buka Buku-buku terdahulu Tidak ada pernyataan seperti ini Mereka kita katakan Kalau tawasul kepada Nabi adalah bid'ah Selama tidak mengantarkan kepada Ada bentuk peribadatan kepada Nabi SAW Ini juga perhatian bagi kita Jangan mudah-mudah kita mempunis orang musyrik Karena bisa jadi Orang tidak terjurumus dalam syirik Kita katakan syirik Bisa jadi hanya sekedar apa? Bid'ah Tidak sampai pada tingkatan kesyirikan